Intro Pemikiran Ibnusina tentang pendidikan Ibnusina tak hanya dikenal sebagai dokter legendaris Menurut Ibnusina, pendidikan atau pendidikan Atau pembelajaran itu menyangkut seluruh aspek pada diri manusia Mulai dari fisik, mental, maupun moral Pendidikan tidak boleh mengabaikan perkembangan fisik Dan apapun yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan fisik Seperti olahraga, makanan, minuman, tidur, dan kebersihan Dalam pandangan Ibnusina, pendidikan tak hanya memperhatikan aspek moral Namun juga membentuk individu secara menyeluruh Termasuk jiwa, pikiran, dan karakter Menurutnya, pendidikan sangat penting diberikan kepada anak-anak Demi mempersiapkan diri menghadapi masa dewasa Ibnusina mengungkapkan Seseorang harus memiliki profesi tertentu Dan harus bisa berkontribusi bagi masyarakat Ibnusina mengungkapkan Pendidikan itu harus diberikan secara berjenjang berdasarkan usia Ia dianggap seorang yang cerdas Karena dalam usia yang sangat muda Yakni 17 tahun Telah dikenal sebagai filsuf dan dokter terkemuka di Bukhoro Selain sebagai seorang ilmuwan Ia juga dapat melakukan berbagai macam pekerjaan dengan baik Seperti dalam bidang kedokteran, pendidikan, penasehat politik, pengarang Bahkan menjadi wazir atau perdana menteri Pandangan-pandangannya tentang pendidikan sangat tajam dan komprehensif Dengan kemampuan tersebut Maka wajar bila para pakar pendidikan Islam Mengakui bahwa Ibnusina banyak memberikan kontribusi Dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam Dalam pemikiran pendidikannya Ibnusina telah menguraikan psikologi pendidikan Hal ini terlihat dari urayannya mengenai hubungan pendidikan anak Dengan tingkat usia, kemauan, dan bakat anak Dengan mengetahui latar belakang tingkat perkembangan Pakat dan kemauan anak Maka bimbingan yang diberikan kepada anak akan lebih berhasil Menurut Ibnusina Adanya kecenderungan manusia untuk memilih pekerjaan yang berbeda Dikarenakan di dalam diri manusia Terdapat faktor tersembunyi yang sukar dipahami dan dimengerti Serta sulit diukur kadarnya Dengan pandangannya ini Terlihat bahwa dalam pemikiran pendidikannya Ia telah merintis adanya perbedaan individu Seperti yang dikenal dunia pendidikan modern sekarang Dalam memformulasikan konsep pendidikan Ibnusina sangat menekankan pada pendidikan akhlak Karena pada zaman itu Suasana dan kondisi sosial politik memang sangat kacau Ketika itu Fitnah terus berkecamu Sehingga kekacauan politik dan pertentangan aliran-aliran madhab Tengah melanda umat Islam Kondisi yang demikian Menunjukkan betapa bobroknya akhlak kaum muslimin Padahal Bila akhlak suatu bangsa telah rusak Maka bangsa tersebut Pasti akan hancur pula Kondisi sosial yang demikian Baik secara langsung maupun tidak langsung Telah berpengaruh terhadap pemikiran pendidikannya Ibnusina membagi tingkat pendidikan menjadi dua bagaian Yaitu Satu Tingkatan umum Pada tingkat ini Anak dilatih untuk dapat belajar Mempersiapkan badan jasmaniahnya Akal Dan jiwanya Pada tingkat ini Anak diberi pelajaran membaca Menulis Al-Quran Masalah-masalah penting dalam agama Dan dasar-dasar bahasa Dan sedikit sastra Dua Tingkat khusus Pada tingkat ini Anak dipersiapkan Untuk suatu profesi tertentu Mereka dilatih Untuk melakukan praktek Yang berkaitan dengan masalah kehidupan Karena memiliki rasa ingin tahu saja Belum cukup Tetapi harus berlatih Terus menerus Disini Ibn Husina hendak mengarahkan peserta didik Menuju profesi-profesi Dan bakat-bakat Yang sesuai dengan kemampuan Dan cocok dengan kecenderungan-kecenderungan Anak didik Dalam hal tujuan pendidikan Ibn Husina mengharuskan Untuk berorientasi Memberikan keterampilan-keterampilan Kepada anak didiknya Menurutnya Hal ini ditujukan pada pendidikan bidang perkayuan Penyabelonan Dan sebagainya Dari situ Akan muncul Tenaga-tenaga Profesional Yang mampu Mengerjakan pekerjaan Secara mumpuni Pendidikan keterampilan ini Bertujuan untuk Mempersiapkan anak Dalam mencari biaya hidup Dalam hal ini Ibn Husina mengintegrasikan Antara nilai-nilai idealisme Dengan pandangan pragmatis Sebagaimana ia katakan Jika anak sudah selesai Belajar Al-Quran Dan menghafal Dasar-dasar gramatika Saat itu Amatilah Apa yang ia inginkan Mengenai pekerjaan Maka Arahkanlah ke arah itu Ibn Husina juga berpendapat Bahwa Seorang anak Harus diberikan Pendidikan budi pekerti Pendidikan kesenian Dan Pendidikan jasmani Dengan pendidikan budi pekerti Seorang anak Diharapkan Memiliki kebiasaan Bersopan santun Dalam pergaulannya Setiap hari Dan sehat jiwanya Dan dengan pendidikan kesenian Seorang anak Diharapkan pula Dapat mempertajam Perasaannya Dan meningkatkan Daya khayalnya Dengan pendidikan jasmani Atau olahraga Seorang anak Diarahkan Agar terbina Pertumbuhan fisiknya Dan cerdas otaknya Selain itu Tujuan pendidikan Yang paling esensial Yaitu Harus membentuk Manusia Yang berkepribadian Mulia Aspek-aspek kehidupan Yang menjadi syarat Bagi terwujudnya Suatu pribadi Berakhlak mulia Melibuti Aspek pribadi Sosial Dan spiritual Ketiganya Harus berfungsi Secara integral Dan komprehensif Pembentukan Akhlak mulia ini Juga bertujuan Untuk mencapai Kebahagiaan Wallahu'a'lam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim